Hai MTK Lavers, jumpa lagi dengan saya Dudi Fedeanto Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal ya Tentang aljabar sih ya ini ya disini ya Disini yang ditanya walaupun kalau dalam bentuk soalnya itu Operasi bilangan ya, tapi ini sebenarnya masalahnya adalah aljabar ya Ya, disini yang ditanya adalah nilai dari Nah, ini panjang sekali ya pokoknya ini 7 pangan 4 plus 64 dikali bla 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 Gitu ya, semuanya belakangnya 64 ya Saya nggak usah bacakan ya Nah, ini yang menarik belakangnya semuanya 64 ya Lalu depannya semuanya pangkat 4 gitu ya kan Nah, ini kelihatan sekali ya sebenarnya Dibagi dengan ya ini bentuknya juga sama semua Belakangnya plus 64 Dan depannya bilangan yang dipangkatkan M4 Ya, ini kelihatan sekali sebenarnya Ya, ini kelihatan sekali ya Nah, ini pasti menggunakan aljabar ya Jadi, kalau ada yang kepikiran untuk langsung hitung ya Sebaiknya diurungkan saja niat langsung hitung gitu ya 7 pangan 4 saja sudah cukup banyak ya Belum lagi nanti 15 pangan 4, 23 pangan 4 Belum lagi nanti dibagi wow gitu ya kan Jadi, urungkan saja niat kalian Kalau ada yang berniat untuk menghitung secara langsung Ya, kecuali kalau pakai kalkulator Pakai kalkulator juga lumayan lah ya Lumayan, lumayan, lumayan babak belur gitu Oke Sekarang kita akan bahas ya Tapi buat adik-adik yang mau coba dulu ya Coba dulu silahkan dicoba dulu Dibikirkan dulu ya Dipause dulu videonya Lalu dihitung dulu Tapi kalau misalnya gak ada ide Boleh dilanjutkan dulu sedikit ya Videonya nanti kalau ada ide Kerjain lagi gitu ya kan Nah, tapi kalau yang sudah Wah, ketebak nih semuanya ya Kita cek sama-sama hasilnya ya Oke, yuk kita bahas ya Seperti yang tadi saya bilang Itu mempunyai pola ya Belakangnya selalu plus 64 ya Plus 64 gitu ya kan Setiap suku-suku ini ya Ini saya sebut suku lah ya Ini lah ya Nah, setiap suku ini ya Belakangnya selalu plus 64 Depannya selalu Sebuah bilangan yang berpangkat 4 Gitu ya kan Kita coba jabarkan Sederhanakan bentuk ini dulu ya Oke Ini kan Oke 64 sendiri kan sama dengan ya 2 berpangkat 6 Atau 8 Ya, 2 berpangkat 6 ya Nah, atau sama dengan ini X pangkat 4 Oke Ini saya sederhanakan lagi Ini kan sama dengan X kuadrat Yang dikuadratkan gitu ya kan Ditambah Ini 2 pangkat 3 Yang dikuadratkan 8 berpangkat 2 gitu ya kan Nah, ingat Ingat bahwa kalau ada A kuadrat Tambah B kuadrat ya Identitas aljabar ini Ini sama dengan A tambah B Dikuadratkan Dikurang 2 kali A kali B gitu ya kan Sehingga bentuk ini Bisa kita Bisa kita buat menjadi Bisa kita ubah menjadi X kuadrat plus ya 2 pangkat 3 kan 8 ya 8 kuadrat dikurang 2 kali X kuadrat kali 8 ya 8 X kuadrat Nah, ini menjadi X kuadrat plus 8 kuadrat Dikurang 16 X kuadrat Oke ya Nah, 16 sendiri adalah Kita bisa ubah menjadi 4 kuadrat ya kan Ini 4 kali X Nah, gitu ya kan Jadi kuadratnya dikeluarkan gitu ya kan Nah, ingat lagi identitas aljabar yang Yang seperti ini A kuadrat Min B kuadrat Kan bisa kita fakturkan menjadi A min B Dikali A plus B Jadi ya kan Sekarang kita Ubah ya Menjadi Sama dengan ya A Ini B ya Jadi X kuadrat Plus 8 Min 4 X ya Dikali dengan X kuadrat Plus 8 Ditambah 4 X Oke Oke Ya, ini sama dengan Apa X kuadrat Min 4 X Plus 8 Kita rapikan lagi ya kan Oke Dikali dengan X kuadrat Plus 4 X Plus 8 Gitu Oke Nah, ini Kalau kita tadi Kalau kita Mengubahnya Wah, tambah rumnya Tapi kan seengahnya Dari pangkat 4 Menjadi pangkat Pangkat 2 ya Tapi disini Masih cukup Susah juga Gitu nya ya kan Oke Coba kita serenakan lagi ya Yang ini Ingat ini Ingat bahwa Kalau ada Merubah ini Ingat bahwa A plus B kuadrat Kan sama dengan A kuadrat Plus 2 A B Plus B kuadrat ya Jadi Kalau saya ubah Ini kan dari kiri ke kanan Kalau dari kanan ke kiri Berarti Yang ini Ini bisa diubah menjadi Ya X Min Jadi separohnya dari Min 4 X Yaitu min 2 ya Dikuadratkan ya Plus 4 Gitu ya kan Oke Jadi Mengubah menjadi Bentuk kuadrat Yang ini kuadrat sempurna Kalau dalam persamaan kuadrat Kalau dalam persamaan kuadrat Yang ini bisa kita ubah menjadi X Plus 2 Kuadrat Plus 4 Ya Sekarang seengahnya Menjadi lebih Simple ya Yang dari pangkat 4 Menjadi Tadinya pangkat 2 Ya Sekarang cukup dari X aja Masukin Sekali lagi jangan buru-buru menghitung Kita coba masukkan dulu Oke Disini berarti Tadi kan kita Mencoba mengubah Dari bentuk yang seperti ini Bentuk seperti ini Menjadi bentuk seperti ini Artinya X nya yang kita Substitusi sekarang adalah Mulai dari X sama dengan 7 X sama dengan 15 Yang atas ya X sama dengan 23 X sama dengan 31 X sama dengan 39 Ini yang atas Oke Kita coba Pindahkan dulu Daripada Pindah-pindah Oke Potong Kita Nah Biar gampang ya Oke Waduh Ya Nah Biar saya gak bolak-bolik Bolak-bolik Lihat atas ya Jadi yang bagian pembilangnya Kita substitusikan X ini Kedalam Ini Wah cukup panjang ini ya Perlu Waduh Potongnya Panjang Oke Gini ya kan Ya Berarti sekarang untuk X sama dengan 7 7 kurangnya 2 5 ya 5 kuadrat 5 kuadrat Ditambah 4 Ya Tambah 4 Dikali 7 tambah 2 9 9 kuadrat Tambah 4 Untuk yang X 7 ya Lalu untuk yang X Sama dengan 15 Tadi 7 ya 15 kurangi 2 13 kuadrat Tambah 4 Dikali dengan 15 tambah 2 17 ya 17 kuadrat Tambah 4 Lalu untuk yang X Sama dengan 23 23 kurangi 2 21 Kuadrat Tambah 4 Lalu 23 tambah 2 25 Kuadrat Tambah 4 Lalu yang X nya 31 31 kurangi 2 29 Kuadrat Tambah 4 Lalu 31 tambah 2 33 Kuadrat Tambah 4 Nah ini aja kurang panjang kan Satu lagi Oke Saya perkecil dulu deh Terus saya geser dulu Giser Gini ya kan Ini saya perpanjang Lalu untuk X nya 39 39 kurangi 2 37 kuadrat Tambah 4 Lalu 39 Tambah 2 41 Kuadrat Tambah 4 Ya Ini untuk yang Pembilangnya Tuh Kok tambah rumnya Begitu ya kan Sabar dulu ya Kita lihat yang Bawahnya Bawahnya ini berarti Nanti kita yang bawa Penyebutnya ya Bagian penyebutnya Ini Jadi ya kan Berarti Kan tadi kita mau ubah kesini kan Nah berarti X nya Ups Kemana X nya disini X nya yang Penyebutnya adalah X nya nanti Substitusikan Tiga Sebelas Sembilan belas Dua puluh tujuh Lalu Tiga puluh Lima Oke Kita Kita coba Potong Pindahkan ini Biar gak bolak-balik Tempel Oke Biar gak bolak-balik ya Oke Yang ini buang aja lah Ini udah ya kan Udah kepake kan Tadi Oke Sekarang untuk Penyebutnya ya Penyebutnya Kita masukin ya Sekarang Untuk X sama 3 Masuk Substitusikan ke sini ya Berarti Satu kuadrat Tambah 4 Ya Tiga Tambah 2 Lima Lima kuadrat Tambah 4 Nah Sudah mulai ada feeling ya Ini sama ini Sama kan Ini sama ini Sama Oke gak apa-apa Lanjutin dulu X nya sama 11 Berarti Sembilan kuadrat Plus 4 Tuh kan Ya kan X nya Eh 11 tambah 2 13 Tuh Wah Udah kebayang ini Ya Oke Sekarang X nya 19 19 kurangnya 2 17 17 kuadrat Plus 4 19 tambah 2 21 1 Kuadrat tambah 4 Ya Lalu 27 kurangnya 2 25 Kuadrat tambah 4 Ya 27 Tambah 2 29 kuadrat Tambah 4 Ya kan Udah Ini Terakhir X nya 35 35 Kurangnya 2 33 Kuadrat Tambah 4 Dikali 37 Kuadrat Tambah 4 Ya Dah Kelihatan sih ini ya Nanti saling menghilangkan ya Ini Dibagi Sama dengan 1 Ini bagi ini 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 Ini bagi ini 1 Ya kan Oke Jadi tersisanya Tinggal Sama dengan 41 Kuadrat Tambah 4 Per 1 Kuadrat Tambah 4 41 Kuadrat Berapa sih Saya gak hafal ya Oke Yaudah gak apa-apa Dihitung sebentar ya Oke 4 kali 4 16 4 Tambah 4 8 1 Oke 16 81 Ditambah 4 Berarti 1685 1685 Per 5 Oke Sama dengan 3 3 Ya kan 7 ya Ya oke Coba Saya nanti Kalau salah Karena sering gak teliti ya 15 Oke Gitu ya 15 Ya 3 3 7 Ya oke Saya berang ulang lagi Videonya Ya kan Oke Ya Jadi hasilnya adalah 337 Ya Oke Jadi hasil ini semua Sama dengan 337 Ya Demikian pembahasan kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya